Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Sopan, Rinaldin 211 42007 dari Jombol Indonesia, Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan review artikel saat. Artikel yang saya temukan berjudul Kontroversi Hukuman Mati Analisis Kocanasastra Kritis The Life of the Geotium Perspektif Sosial Culture Practice Norman Faircloth. Yang pertama yaitu poin-poin review artikel. Di sini poin-poin review artikel yang saya temukan itu terdapat dua poin. Saya kucingkan menjadi dua poin. Yang pertama yaitu ilimitas artikel. Yang kedua hasil review artikel. Yang pertama yaitu ilimitas artikel. Ilimitas artikel memuat lima poin. Yang pertama, judul penelitian, jurnal, volume dan halaman, tahun, dan nulis. Untuk judul penelitian ini itu kontroversi hukuman mati, Analisis Pertanak Sastra Kritis, The Life of the Geotium Perspektif Sosial Culture Practice Norman Faircloth. Kemudian untuk jurnalnya, yaitu Okara, jurnal bahasa dan sastra, volume dan halaman. Untuk volume-nya volume 1, edisi 11. Halaman 193 sampai 203 untuk tahun 2017. Dan penulisnya Artgul Bofur. Lagi itu hasil review artikel. Hasil review artikel yang saya temukan ini yaitu membahas mengenai permasalahan hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah kepada terdakwa atau ngara pidana yang seringkali melenceng dan melanggar normal kemanusiaan dan salah satu hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang terdapat di dalam The Life of David Gale Film. Kemudian tujuan penulisan artikel tersebut antara lain yaitu menjelaskan dan menggali peran tersembunyi yang terkandung dalam The Life of David Gale. Kemudian mengetahui alasan pokok, Clearance dan David Gale yang sengaja mengorbankan diri demi sebuah ideologi yang mereka perjuangkan dan kemudian mengungkap ideologi penguasa yang menjatuhkan hukuman mati atas nama keadilan. Selanjutnya itu untuk hasil review artikelnya di sini yang memuat mengenai kohesi, koherensi dan ketsi. Untuk kohesi yang ditemukan di sini ada tiga dari artikel tersebut yaitu ada mereka, kemudian ada dia dan dia dan dia dan kita. Untuk yang kohesi mereka di sini sangat berlumina digunakan. Kemudian untuk koherensinya di sini ada lima yaitu ada sedangkan, ada atau, dan kemudian ada dengan dan juga ada sehingga. Kemudian untuk diksinya di sini ditemukan empat koherensinya dan dua mata koherensinya. Yaitu untuk koherensinya berupa penguasaan diterangkan, kejahatan besar dan juga kejahatan besar. Untuk mata koherensinya ditemukan dua yaitu menuara penguasaan diterangkan, kemudian untuk penyebaran dan konsumsi artikel, untuk penyebaran teksnya melalui artikelnya melalui Garuda, di sini berupa media digitalnya yaitu Garuda, dan jenisnya berpartikel. Kemudian untuk konsumsi teksnya, di sini bisa, setelah saya baca di sini, lebih menyasar kepada mahasiswa dan juga artikel islam. Kemudian untuk aspek situasional dan sosial dari artikel tersebut, di sini untuk situasional ini itu muncul akibat pemberlakuan hukuman mati yang tidak mempertimbangkan, dan adanya hal yang sudah ditunjukkan di, kemudian untuk sosialnya di sini secara berkisar, dari aspek ekonomi, kemudian politik dan bidaya-bidaya, di sini lebih menanggung kepada politik, di mana artikel ini ditulis sebagai konsekuensi hukum yang merujuk pada hukum pihak politik yang sering memanipulasi padaan, serta pemahaman yang terkait penerapan sila kedua baca sebuah yaitu sebagai moral atau moral yang hukum, serta menghargai pentingnya hak hidup seseorang. Sekian yang sudah saya sampaikan, saya maaf-maaf apabila ada salah satu kata, saya berdoa dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.